baik selamat pagi guys pagi ini saya lagi berada di Raja Ampat nih di Kepulauan Raja Ampat yang jaringan 4G nya itu agak sedikit susah jadi hari ini kita bakalan mengungkap atau memberitahu ke teman-teman semua bagaimana cara untuk menguatkan jaringan 4G atau jaringan internet di tempat yang 4G nya agak susah atau mungkin jaringan 2G nya itu lebih kencang dibandingkan jaringan 4G nah ini saya kebetulan masih di Raja Ampat ya tempat saya dan jaringan 4G nya susah banget kadang hilang-hilang jadi nanti saya akan mempergunakan aplikasi dan akan memberitahukan ke teman-teman bagaimana caranya dari awal agar jaringan 4G nya benar-benar dapat dan gak hilang-hilang baik kita mulai ya oke baik ini tampilan HP saya pertama ya kelihatan di atas benar-benar enggak ada 4G oke langkah pertama yang kita lakukan kita harus pastikan dulu 4G jaringan kita itu udah ke set ke 4G jangan sampai kadang-kadang HP nya kita itu setingannya ke 2G atau 3G oke ya sini pengaturan terus masuk ke kartu SIM data seluler ya saya coba internet kartu saya yang internet sini oke masih 2G ternyata sekarang saya pakai 4G tapi biasanya masih agak sedikit susah ya oke jadi jaringan disini ada 2G nya kita bisa lihat disitu full benar-benar full dan jaringan 4G nya itu cuman 2 bar guys jadi ini sangat susah kalau kita online kadang-kadang tiba-tiba jaringan 4G nya hilang dan yang muncul malah jaringan 2G ya jadi cara pertama itu masuk pengaturan dulu pastikan jaringannya 4G ya jadi kartu pertama saya itu sudah kelihatan terlacak 4G dan kartu kedua saya itu deteksi 2G saja nah karena untuk membuka internet saya coba buka Hai makan teman diatas bisa lihat 2G langsung keluar guys tiba-tiba keluar Hai ya karena saya belum mempergunakan aplikasi yang saya akan sebutin nanti nah ini baru mulai lagi jadi caranya buka Playstore Hai cari forceley 4G LTE nah situ ada switcher jaringan 4G LTE forceley jadi ini buat switcher atau memindahkan jaringan dari 2G ke 4G ke 4G ya coba dan HP saya sudah terinstall ya saya tinggal buka ya teman-teman kalau belum download dan harus download dulu kalau sudah download dan buka seperti ini ya oke oke pilih disini pilih untuk LTE saja ya bisa lihat setelah saya ganti ke LTE only ya muncul diatas dan nanti lihat jaringan bakalan ke luar poji saja oke ini belum kedeteksi jaringannya oke saya coba mancing nah sudah keluar guys kita coba ya baik kita coba dulu YouTube nya ya selamat datang kembali di channel kami guys seperti biasa dalam kesempatan kalian lancar 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 guys tapi kembali lagi ya semuanya tergantung dari internet setempat karena 4G force ini cuma membantu biar 4G nya tidak hilang baik ya kita tutup aja dulu YouTube nya dan kita lanjutin ke kabar berikutnya guys satu yang perlu teman-teman ketahui benar-benar penting sekali kalau teman-teman sudah mempergunakan aplikasi tersebut jangan lupa kalau sudah selesai menggunakan internet keluar dari aplikasi itu atau restart ke HP nya atau masuk kembali ke aplikasi force 4G tadi dan harus memilih karena tadi kan kita setnya ke LTE only atau LTE saja sekarang harus LTE dan CD UMTS karena kenapa? karena kalau kita setnya cuma LTE dan telepon yang masuk gak akan bisa ke masuk orang gak akan bisa hubungi kita karena di HP nya kita settingannya cuma 4G doang gak ada 2G nya sedangkan untuk telepon itu biasanya pakai jaringan lain ya jadi ingat di set ke LTE UMTS kalau teman-teman gak yakin dengan ini teman-teman bisa restart HP nya dan setiap aplikasinya akan restart ya oke kita pakai LTE UMTS dan di atas masih kelacak 4G yang 4G nya cuma 2 baris dan 2G nya itu full benar-benar full kalau settingan kayak gini teman-teman orang yang akan hubungi kita sudah bisa biasanya tapi kalau cuma LTE doang itu gak akan bisa review dan cara pemakaian 4G nya 4G light nya eh saya sekarang cuma nunjukin pemandangan dari atas gunung sini sebenarnya kebetulan saya ada atas gunung ya guys keringannya susah semua disini oke oke jangan lupa di subscribe dan share videonya guys terima kasih selamat pagi dan selamat laik selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi terima kasih